Intro Saya seorang kasir di atlet durian medanikmat Intro Intro Biasa saya bangun jam 9, saya turun setengah 10 ke bawah Biasa saya buka toko, langsung saya beres-beres sama rakan-rakan saya Intro Mulai bersih-bersih itu kita biasanya jadi jam setengah 10 sampai jam setengah 11 Seharusnya jam 10 kita sudah buka Cuman karena kita beres-beres terlebih dahulu Jadi kadang-kadang jam 11 itu sudah ada customer juga Gitu Ya Kalo jadi kasir itu, saya sih dari awalnya emang kerja nya sebagai kasir ya Kerja sebelumnya, jadi pes interview saya dijelusin untuk jadi kasir juga gitu Hmm Sebagai kasir sudah berapa lama ya? Untuk disini ya, saya kerja baru 6 bulan Jadi kasir, kalo di yang sebelumnya saya sudah setahun Jadi memang emangnya ini basicnya masalah kasir ya sebetulnya Dari kepercayaan Ya alhamdulillah sih kalo emang atasan saya, kecaya saya sebagai kasir Jadi saya juga bersyukur sih Suatu kebanggaan dong Iya Ya itu memegang uang itu tanggung jawabnya besar banget kan Ya Pernah merasa Pertama takut ke dalam jualan kasir ketika disuruh menjaga uang? Awalnya sih takut sih Soalnya kan tanggung jawab, megang uang itu Gede juga ya kan Takutnya ilang atau kurang atau gimana gitu kan Ya tapi kan kalo udah dijalanin juga kan enak juga gitu Gak terlalu takut juga kalo udah terbiasa Untuk prepare saya sebagai kasir Paling merapihin meja Meja saya siapin alat-alat yang saya butuhin Itu aja sih Ngecek-cek sistem doang Karena kan kalo udah jadi kasir itu banyak pegangannya ya Belum dari uang pengeluaran Penghasilan itu saya selalu cek uangnya Terus pengeluarnya apa aja Saya selalu catat juga sih Kak turunin buah display 20 Oke Lagi ngapain ini Kak? Kita lagi turunin buah display Buat masukin ke toko gitu Kira-kira itu ada berapa display ya Kak untuk perharinya? Oh untuk perharinya kita biasanya 200-500 sih Kak untuk di display Untuk dijualnya ya Itu untuk yang lokal atau yang musangking? Ini untuk yang lokal, grand lokal ya Kalau yang musangking displaynya berapa? Yang musangking kita satu harinya itu 26 buah Ya Ya Jangan disirahat kita sih nggak tentu ya Karena customer itu kan biasanya kita rame nya Toko itu sore sampai malam hari Nah kalo di pagi harinya kita itu jarang nggak terlalu rame Jadi masih untuk dimaksimalin itu untuk istirahat juga sih Untuk makan, untuk bisa rebahan atau apa di pagi harinya Sekarang kita masaknya sayur bodeh sama dadar telur Untuk bahan makannya disediain dari toko atau disediain? Ya disediain dari toko Oh iya Belinya di Pasarpi Kita belanja sana Ya Tiap minggu? Ya tiap minggu sekali kita belanja Untuk makannya sendiri biasanya tempatnya mana? Kita makannya di bawah Kak Sekarang aja kita mau ke bawah Oke Ya Untuk rame nya customer kita biasanya dari jam 3 sampai jam 9 malam Itu udah rame Kadang-kadang juga ada sampai kita tutup pernah sampai jam 12 malam itu masih banyak customer juga Disini Untuk menghadapi customer itu harusnya banyak sabar sih sebenernya Soalnya sifat-sifat orang itu berbeda-beda ya Ada juga yang care ke kita, ada juga yang biasa aja Ada juga yang suka beda-beda pendapat lah gitu Aduh Tapi kitanya Dari kitanya harus sabar sih Harus bisa mengikuti sifatnya customer bagaimana ke kita gitu Teman-teman banyak sih ya yang beli durian disini di toko sini Jadi mereka rekomendasi suruh beli disini karena disini duriannya bagus, rasanya enak Lagi rame ya? Iya lagi rame alhamdulillah Bagaimana untuk menghadapi ramean pada saat ada punya customer? Kita tenang aja sih, yang penting fokus aja sama customer biar kita gak pusing juga Kita santai aja sih Biar gak salah nguntung tuh ada trik atau gimana? Kalo triknya sih gak ada ya Maksudnya ya tetep fokus aja gitu Sama apa tugas kita masing-masing gitu Maksudnya Jadi untuk bagnya fokus biar tau beli berapa atau apa tuh Biasanya bagi penggunaan apa? Pake clothes atau apa? Oh itu kalo pembelian sih itu udah ada harga-harganya ya Udah beda-beda maksudnya kalo Nanti kan di abangnya kalo lokal nih Kalo di abangnya nanti bilang ini buah 75 Saya langsung masukin ke moka saya gitu Ke sistem saya Kalo musangki kan itu udah ada labelnya Ada label kiloannya Tinggal aku eh tinggal saya masukin ke label kiloannya aja Apa sih yang dilakukan kak sebelum tutup tokonya? Sebelum tutup biasanya saya bikin laporan ke pokok saya Terus saya bantuin rekan-rekan saya Beresi meja, tisu, sama hand glove Itu aja sih Tutupnya jam berapa ya kak? Kita tutupnya jam 10 sampai jam 11 Karakter aku selain khasir Ya kayak gini sih Gak apa Biasa aja sih sebenernya Cuma harus fokus aja sih Kalo saya di bagian kesil harus fokus Banyak fokus aja Sebelumnya gak ngelakuin kesalahan kan Makanya udah Udah pernah juga ngelakuin kesalahan beberapa Nah kita Ibaratnya kita harus fokus aja Fokusnya dimana nih kak? Di sistem sih Sistem sama uang Maka uang ya Wah itu harus Harus benar-benar fokus Sistemnya itu berarti kayak di dalam Ditaruh di dalam file atau Iya Kita ada aplikasinya Oh Itu udah Udah satu Apa Sama Maksudnya ada input Jadi kita bisa Cek langsung dari handphone Pernah gak sih kakak ngalamin ketika masukin Nginput itu di sistem terus salah gitu? Pernah sih Jumlah gitu Kalo jumlah sih enggak Cuman kalo transaksi Itu ya Banyak kesalahan Tapi Kan bisa dilipat juga Bisa dijelasin Asalkan itu emang bener-bener Salah Atau gimana gitu ya Emang itu Saya suka jelasin juga ke mustahaya Kalo misalkan transaksi salah Misalkan transaksi salah itu Misalkan orang itu bayarnya Mau QR Tapi saya Malah ad Begitu kan Nah itu kan Nanti Harusnya Uangnya yang Bertambah Harusnya kan QR itu Berarti Uangnya gak bertambah Gak berkurang Bisa gitu aja Selain menjadi kasir Kakak juga Ada bantu-bantu Ya Untuk menghadapi customer Saya juga bantuin juga Soalnya kan Kalo rame Kita kan Look header Gak bisa Apa Orang udah megang satu-satu Pekerjaannya Nah saya kalo emang masih bisa Membantu mereka Saya suka bantu juga Bagaimana tentang hari ini Tentang hari ini Sangat luar biasa Lelanya Kerasa juga Selain rame Di pokoknya Terus Customer-nya juga Udah Udah banyak pelanggan-pelanggan yang datang juga Jadi udah fair Satu sama lain Udah saling-saling bercanda juga Pokoknya hari ini tuh luar biasa Terima kasih Terima kasih Bapak semuanya yang sudah menikuti keseharian saya Selain kasih Semoga kalian berinspirasi dan berbukaan Terima kasih Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa